Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kelelajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berahmat setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Ayo sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Zuryatihi Wa Bayitil Kiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-ladhin an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim walad-dalin Rabbi yufirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Udah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naryah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillazi Tanhalubihi al-uqadu Watanfarijubihi al-kurabu Watutubihi al-hawaiju Watunalu bih ro'ibu Wahusnul hawatimi Wayustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Hari ini kalian bertemu lagi sama buku ru Belajar di Sentra Rancang Bangun Nah pada kesempatan kali ini Di tema keluarga Kita akan belajar tentang keluarga inti Nah salah satunya keluarga inti itu juga ada ayah dan ibu Nah itu juga ada tambahan lagi Misalnya disitu keluarga kita ada kakek dan juga nenek Ayo siapa yang di rumahnya ada kakek dan nenek Nah kita tepat bersyukur ya Kita mempunyai kakek dan nenek Nah kakek dan nenek ini Seperti yang diterangkan di guru kemarin Itu orang yang Apa? Lebih tua yang sudah Istilahnya dihormati Nah kakaknya gitu Dia yang merawat Atau Mengasuh Ayah ibu kita Nah pada kesempatan kali ini Kalian cukup menyiapkan Majalah Dan juga Krayon Oke Nah disikan dulu ya Kalian buka halaman Pertama halaman 5 Nah disini kalian kelihatan Ada foto atau gambar kakek dan nenek Nah bersama siapa ya ini Hmm enaknya dikasih nama Rini aja Wah Oke yang mungkin namanya sama Apa ya Dikian namanya Rini Nah Rini ini bersama kakek dan neneknya Ternyata kakek dan neneknya belanja Cuman perhatikan di bawah Tuh Ada dua gambar lagi Nah gambar ini Kalian perhatikan Ternyata Ada perintahnya Sebelum mengerjakan Seperti biasanya sayang Kita baca bismillah dulu sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Yuk bu guru bacakan ya Perhatikan gambar di bawah ini Pilih sikap yang benar Terhadap pakek dan nenek Lalu Beri tanda Contreng Atau Cawang ya Nah pake krayon hitam Krayon hitam ya sayang Nah bu guru Krayon hitam Nah krayon ini Krayon hitam Ya pake krayon hitam Disini kalian perhatikan Kira-kira yang mana ya Nah Kalau sudah ketemu Nanti kalian lingkari Nah coba Apakah yang ini Bukan Apakah yang ini Nah Kalian nanti perhatikan Sendiri Dan juga Lalu dikasih tanja contreng Cering Nah gambarnya Yang kalian pilih Lalu di lingkari Gitu ya sayang Pake krayon hitam Oke Semangat sayang Selanjutnya Kita akan buka lagi Halaman 10 Ya sayang ya Halaman 10 Nah Di halaman 10 ini Kalian siapkan krayon merah Oke Sudah siap ya krayon merahnya Yuk kita baca bismillahnya dulu Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Yuk dibacakan sama peningrum Ibu hendak ke pasar Bantu menemukan jalan ke pasar Untuk berbelanja Nah disini kita lihat ya Ada gambar ibu Disini ada gambar kolam Ada juga taman kanak-kanak Ya tapi disini Wah ada pohon tumbang Disini juga ada bebatuan Dan ada rumah sakit Terus oh disini ternyata sayang Ada tempat berbelanjanya atau pasarnya Nah coba Karena ini menemukan jalan atau mazel Kita pake jari Coba pake jari ya Kita hubungkan Ini mama Nah Lewat mana ya Oh sini aja Jalan 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 Oke ternyata lewat sini kita ketemu Baik kita gambar pake krayon merah Ya Gambarnya apa Pake lingkaran-lingkaran Lingkaran 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 Lagi Terus lingkaran Oke terus ya Boleh besar Boleh kecil Ya Lingkaran-lingkaran Terus Dihubungkan Lagi-lagi Lingkarannya Oh tadi lewat sini ya Ya Terus lagi-lagi Wah Bulat-bulat 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 Asiknya Belajar Membuat lingkaran Aku bantu mama Menemukan Jalan ke pasar Oke Yep Oke tinggal dikit lagi Dikit lagi Sampai Alhamdulillah Mungkin seperti ini ya sayang Kalian kerjakan Untuk tugas kalian Majalah Halaman Sepuluh Anakku sayang Ketemu lagi di Sentra Rancang Bangun Sama Buningru Nah Kali ini Kalian buka lagi Halaman 14 dari majalah Majalah keluarga Nah Kalian siapkan dulu Dua buah Krayon Warna Biru Dan juga Warna Kuning Ya sayang Oke Yuk baca Bismillah dulu Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dibacakan sama Buningrum ya Benda milik kakak Lebih besar Dari benda milik adik Warnai Benda milik kakak Dengan warna Biru Dan Benda milik adik Dengan warna Kuning Ayo sayang Sekarang kita belajar Tentang Besar Dan juga kecil Kira-kira Untuk sepatu Yuk kita perhatikan sepatunya Sepatu ini Manakah yang lebih kecil Apakah ini Apakah yang ini Ya Nah Karena ini lebih kecil Berarti itu punya kakak Atau punya adik Pinter Anak TK muslimat Mampu winter Kementeran 17 Jempol semua ya Ini milik adik Berarti adik tadi Warna apa ya bu Oh Warna kuning Sayang Nah yuk Diwarnai warna kuning Warna Warna Warnai Oke Nah Sudah nih Diwarnai Yang rapi Oke Sekarang kalian perhatikan lagi Ada sepeda Dua nih sepedanya Yang satu Apa Kecil Yang satu Besar Sekarang pertanyaannya Mana yang besar Oh itu sudah dijawab ya Sambuni Yang ini ya Oke Berarti pertanyaannya kedua Mana yang punya kakak Apakah yang ini Apakah yang ini Ya Ini punya kakak Karena lebih Besar Pinter Karena lebih besar Disini ada perintahnya Warnai milik kakak Dengan warna Biru Oke Jadi yang milik kakak Nanti diwarnai biru Suku 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 Semuanya diwarnai biru Termasuk juga Sepatunya kakak Oke Itu nanti kalian kerjakan Bersama mama Di rumah Semangat saya Halo Hari ini ketemu lagi nih Minta masih belajar Di sentra Rancang Bangun Oke Di hari ini Kita membuka Majalah ya Majalanya Tentang Ini Keluarga Nah Ini ya majalanya Nanti kalian buka Dibantu mama boleh Untuk membuka Halaman 18 Sekali lagi 18 Disitu Ada gambar Ada kakak Dan juga Adik Yuk Tujuh bismillah dulu sama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Dibacakan sama buningrum Hubungkan Barang Yang sesuai Milik kakak Dan juga adik Dengan cara Menarik garis Oke Karena menarik garis Nih Bukuru Minta Kalian menyiapkan Dua buah krayon Ingat ya Krayonnya Ditentukan sama buningrum nih Oren Dan juga Hijau Ingat Ditentukan sama bu guru Warnanya Oren Dan juga Hijau Oke Nah Untuk adik Bu guru Ingin kalian Itu Dengan apa Warna Oren Adiknya di warna Oren Oke Warna Oren Biar tahu kita ya Kalau adik Warna Oren Ini untuk Membeda kita Ya Untuk membedakan Adik Warna Oren Nah Ini ya Untuk adik Diwarnai Oren Terus Untuk kakak Diwarnai Hijau Nah Nih Kakak Udah selesai Terus Di sebelum Penir Nah Ini Apa kan Kita cari barang-barang Milik kakak Dan juga kita kelompokkan Untuk milik adik juga Ya Kita lihat disini Ada gambar pensil Ada juga Atas sekolah Ada minum Susu Ada juga Buku tulis Dan mainan Adik Bayi Ya Karena ini adiknya Masih bayi ya Jadi Masih Itu tadi Butuh mainan Adik bayi Dan juga Kembali adik bayi yang lain Oke Kita kelompokkan sekarang Kira-kira Kalau pensil Apakah adik bayi Butuh pensil Hmm Tidak Buning Jadi Karena adik Butuh pensil Makanya adik bayi Kita hubungkan Berarti ke Kakak Pakai Krayon Hijau Hubungkan Pakai garis Oke Nah Bukan cuman itu Langsung warnai juga Pakai warna hijau Gini sayang Jadi kita kelompokkan Sesuai juga Dengan warnanya Sesuai warnanya Seperti ini Oke Sekarang Oke Kita coba Untuk mengkelompokkan Yang Milih adik Kira-kira adik yang mana ya Mainannya ya Apakah tas Apakah buku Tidak Adik bayi Masih belum punya buku ya Belum Belum memerti buku Jadi apa dong Oh iya Mainan bayi Oke Mainan bayi Kita hubungkan Jepret 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 Mainannya juga diwarnai pakai warna Oke Oke Warnai pakai warna oren Sama seperti warnanya adik ya sayang ya Oke Seperti ini Nah Baik Untuk yang lainnya Kalian mungkin bersama mama Atau kakek yang di rumah Atau mungkin Apa Orang tua kalian Bisa ayah ya Seperti itu Yang menemui kalian belajar Kalian lanjutkan untuk Benda-benda yang lain Oke Semangat belajar sayang Anakku sayang Yang soleh-soleha Yang sekarang belajar di rumah Kalian sudah belajar sama bu guru Nah Bisa akan lagi Siapkan untuk apa Di senteran yang bangun ini Majalah keluarga Dan juga Krayon Kalian mengerjakan Halaman mana saja Halaman lima Halaman lima ya Untuk Apa Mencari Nah kampanye gitu Mencari Sikap yang jempol Atau sikap yang benar Terhadap kita Kepada orang tua Seperti kakek Dan juga nenek Apalagi disini Dicontohkan Membantu dalam Berbelanja Kalian Cari pakai Beri contrek Pakai crayon warna hitam Terus pilihan kalian Gambarnya Dilingkari Pakai crayon hitam Itu halaman lima Halaman selanjutnya Halaman sepuluh Sepuluh Halaman sepuluh Kalian Membantu mama Atau membantu ibu Yang ingin ke pasar Untuk belanja ke pasar Pakai lingkaran-lingkaran Dengan crayon warna Merah Boleh warna yang lain Boleh Kalau yang ini boleh Boleh hijau Boleh kuning Boleh biru Terserah ya Lingkarannya Yang penting Bu guru ingin kalian Menemukan jalan Untuk ke pasar Dengan membantu Mama memakai Lingkaran-lingkaran Oke itu halaman sepuluh Halaman empat belas Kalian ditentukan warnanya Yaitu warna biru Dan juga warna kuning Nah biru sama kuning ini Yang biru adalah milik kakak Sedangkan yang kuning adalah milik adik Ini kalian mengelompokkan Benda ya Milik kakak dan juga milik adik Berdasarkan besar Dan juga kecilnya Warna biru dan juga kuning Halaman empat belas Lalu Taraa Di halaman Lapan belas Di majalah Kalian menyiapkan dua warna Orang dan juga hijau Disini kalian sama Yaitu apa Mengelompokkan Dengan menarik garis Sesuai warna yang ditentukan bu guru Yaitu orang dan juga hijau Hijau Orang untuk adik Hijau untuk kakak Halaman delapan belas Kalian semua Untuk halaman ini Halaman dari sebelumnya Lima, sepuluh, empat belas dan empat belas Itu di foto Lalu kirimkan ke link Dengan cara di kolase Semangat belajar Buku selalu doa yang terbaik buat kalian Selalu jaga kesehatan Dengan mencuci tangan Dan memakai masker Terima kasih Alhamdulillah Wasyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini sudah selesai belajar sama bu guru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah selesai belajar Ada baiknya kita Membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan bu guru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal asr Innal insana lafi husra Illalladina amanu Wa amilu sholihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bilhaq Watawasaw bisop Doa ke luar rumah Bismillahirroh Tawakkaltu walallah La hawla walaku Wata illa billahil alihil adhim Alhamdulillah Nah sayang Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Salah jaga kesehatan Dan bu guru sholah berdoa Semoga semua selalu berikan pelancaran Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.